Gerakan inisiatif yang di inisiasi sama relawan itu banyak masih Sekarang-sekarang ini nih, mungkin kita cuma ada turun tangan dan kai yang kita lihat Tapi sekarang mungkin banyak sekali Yang saya tanyakan yang ngebedain sekarang sama dulu nih mas Kwasi juga sebagai seorang penggerak Yang melihat situasinya seperti apa, apa yang membedakan gerakan-gerakan yang sekarang sama yang dulu? Dulu itu memang belum sebanyak ini ya Waktu itu Ini keuntungannya kita yang dikasih awal adalah Kita punya pengalaman ketika belum situasi saat seperti sekarang ini Gimana orang masih agak apatis waktu itu, belum jadi trend Dan Mengajak orang itu masih sulit gitu ya Kita harus mikirin model apa ini, ini gagal model apa lagi, model apa lagi gitu ya Platform-platform yang kita buat itu harus kita try and error gitu ya Dan ini kan shifting dari era dulu itu Eranya anak-anak muda, anak-anak mahasiswa itu yang baik-baik itu itu Berkarir atau mungkin kalau dalam politik mungkin nanti candrol dan seterusnya gitu Nah, siklus ini pak, siklus ini itu karena mungkin berulang-ulang Akhirnya menciptakan situasi kepemimpinan nasional yang begitu-begitu saja Karena kemudian si junior harus turun dengan senior-seniornya itu Kemudian menjadi patron, baik itu patron mungkin finansial atau patron mungkin jaringan dan seterusnya Akhirnya relatifnya hanya repeating atau menjadi penyabung dari gangesan senior Nah, waktu itu kita melihat situasi ini kalau lingkaran ini nggak keputus Maka susah melahirkan anak muda yang kreatif, yang baru, yang lebih segar Jadi, misalkanlah dalam pemilihan bangsa atau mungkin dalam pendidikan politik ya Sudah nampak seperti itu-itu, seperti yang orang-orang itu gitu Nah, ide itu kan kemudian gimana caranya Nah, akhirnya itu kita coba, kita coba Dan ternyata ada curup-curup baru di luar kelompok-kelompok ekstrakabung Yang sebenarnya punya kejengahan yang sama Kejengahan terhadap kemungkinan bangsa ini yang begitu-begitu saja Yang korup, yang apa namanya, ya mengulang begitu-begitu gitu, nggak kreatif gitu Nah, ternyata banyak potensi itu Cuma kan kita gimana nih cara komunikasinya Cara komunikasinya itu seperti apa Nah, itu yang kemudian kita harus mencoba banyak hal Banyak hal, dan akhirnya bagi peran Bagi peran itu misalnya begini Kalau kita bergerak bersama-sama Itu harus sesuatu yang memang kemudian di front line Lalu yang nggak kalah, pentingnya adalah orang yang di belakang Yang menjahit Jadi, saya pernah berperang di depan Pernah juga berperang sedikit menjahit Menjahit itu gini Ada bentuk potongan bagi yang bagus Itu nggak akan bisa dipakai Kalau nggak ada yang ngeracut, yang menjahit Nah, tim ini yang harus kita bangun Ini biasanya nggak nampak di belakang layar Dia dari yang misalnya trial kemudian gagal Itu kemudian dianalisis Ini memang nggak ada ilmunya Tetapi ini tim kecil yang selalu Oh, ini cara ini, caranya dari sebagainya Nah, itu yang pengalaman itu banyak sekali Dan ini yang juga bermanfaat ternyata Saya nggak sadar Sekarang saya di kompren tahan Membackup dapur menteri Nah, ini juga sangat bermanfaat Ilmu yang tidak ada di buku Ilmu yang tidak ada di organisasi Tapi, dari pengalaman lapangan ini Itu sangat bermanfaat untuk kita ngelola Baik itu ngelola birokrasi Maupun program-program pemerintah Agar bisa dekat dengan masyarakat Begitu Nah, konsep tadi, Mas Anggir Konsep pendidikan sepeda gerakan ini Ini kan, kalau mungkin di teman-teman yang terbiasa Dengan aktivitas di luar itu, gampang Artinya, apa namanya, dekat ya Ya, kita harus Kita itu hutang Kita harus bayar balik Dan seterusnya Tetapi bagi teman-teman yang sudah berpuluh-puluh tahun Di birokrasi Yang melakukan rutinitas Event-nya itu Rutin-rutin terus Itu Memahami itu sulit Itu tantangan baru lagi buat saya Untuk merajut ini Menjelaskan Bahwa kita itu nggak lagi programmer Tapi kita itu fasilitator Fasilitator seperti apa? Ini harus Kita time-plan terus Nah, inilah tugas Kauan penjahit itu Saya kira itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih